Pemirsa gelaran G20 Indonesia turut berdampak positif bagi perekonomian dan pariwisata Bali. Apa saja dampak positifnya? Kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Nusa 2 Bali. Mercy, apa saja dampak positif KTT G20 bagi perekonomian Bali? Ya Egan dan Pemirsa berdasarkan pengalaman kami melakukan peliputan gelaran konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Selama lima hari terakhir kami melihat ini hotel-hotel terutama di Nusa 2 sudah fully booked atau penuh. Dan kami juga melihat data dari PHRI atau Perhimpunan Hotel Republik Indonesia ini menyatakan bahwa okupansi atau tingkat keterisian hotel di Bali sudah mencapai 75 persen. Yang mana biasanya selama masa pandemi maksimal okupansi hotel di Bali ini 50 persen. Bahkan kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik pada bulan September 2022, okupansi atau tingkat keterisian hotel ini sebesar 46,45 persen. Sehingga acara atau adanya gelaran G20 di Bali ini tentunya meningkatkan okupansi hotel. Dan kami juga memantau berdasarkan pandangan mata kami bahwa jasa-jasa seperti jasa laundry, jasa restoran, catering, dan rental mobil ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara itu Egan kalau kita mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mesosialisasikan terkait dengan presidensi G20 Indonesia saat awal kepemimpinan Indonesia di bulan November 2021 yang lalu. Ia memperkirakan bahwa gelaran G20 Indonesia selama satu tahun terakhir di tahun 2022 ini akan menciptakan kontribusi sebesar 7,4 triliun pada GDP Indonesia atau pendapatan domestik bruto Indonesia. Dan akan ada peningkatan konsumsi domestik sampai 1,7 triliun. Egan Ya Mersi dibawah presidensi Indonesia forum G20 ini juga kita ketahui berhasil membentuk dana pandemi ya atau pandemic fund. Apa untungnya untuk Indonesia Mersi? Ya Eganan Pemirsa ini merupakan salah satu keberhasilan Indonesia dalam presidensi G20 yaitu dapat membentuk dana pandemi atau pandemic fund. Dan ini mendapatkan persetujuan atau konsensus 100% dari seluruh negara-negara anggota G20. Yang mana ini prosesnya tidak mudah karena masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing. Namun yang juga menguntungkan bagi Indonesia dengan adanya pandemic fund ini berdasarkan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin tanggal 12 November 2022. Yang menyatakan bahwa Indonesia juga akan mengajukan proposal untuk menangani dan juga menanggulangi pandemi dengan lebih baik. Serta melakukan penjagaan-penjagaan pada pandemi berikut-berikutnya. Yang mana pandemic fund ini salah satu proses pencairan dananya adalah dengan mengajukan proposal. Jika disetujui maka ini dapat diberikan kepada masing-masing negara dalam rangka menjaga dan juga menanggulangi pandemi yang mungkin terjadi saat ini maupun di masa mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin ini berencana untuk mengajukan proposal penggunaan dana pandemic fund dalam mentransformasi fasilitas kesehatan di Indonesia. Di antaranya dengan membangun lab di seluruh Indonesia. Lab ini nanti berfungsi untuk mendeteksi pergerakan virus, bakteri yang ada di tengah masyarakat sehingga potensi pandemi berikutnya dapat ditangani dan dapat terdeteksi dengan baik. Selain itu Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin juga pada tanggal 12 November kemarin menjelaskan bahwa salah satu yang paling penting ini adalah terkait dengan bioinformatics. Yang mana ini adanya penelitian-penelitian mengenai bakteri atau penyakit yang ada di dalam makhluk hidup dan ini juga berpotensi menyebar ke manusia sehingga penelitian ini dapat dijadikan salah satu landasan penjagaan dan juga penanggulangan pandemi saat ini maupun yang masa datang. Sebagai informasi Egan dan Pemirsa dana pandemi atau pandemic fund ini telah berhasil mengumpulkan komitmen dari berbagai negara setidaknya ada lebih dari 20 negara tidak hanya negara-negara anggota G20 namun juga negara di luar keanggotaan G20 dan juga ada tiga filantropi yang bergabung untuk mendukung keberadaan pandemic fund. Total dana yang dihimpun atau komitmen untuk memasukkan dana ke pandemic fund ini sudah mencapai 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dengan kontribusi Indonesia sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat. Demikian laporan kami dari Nusa Dua Bali kembali ke Anda di studio. Terima kasih atas informasinya. Merci Wijaya langsung dari Nusa Dua Bali.